Itulah doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW untuk menolak hal-hal atau penyakit-penyakit yang berbahaya Naam Dan tentunya kita juga mendoakan bagi kaum mu'minin dan mu'minat Yang mana jika mereka memiliki himbitan dalam ekonomi Maka semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi mereka Yang berhutang mudah-mudahan Allah SWT Ya memudahkan bagi orang tersebut untuk melunasi hutangnya Dan orang yang terjerat dengan transaksi yang haram Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan keluar Intinya kita semua saling mendoakan Rahimuna yarahimuhumurrahman Kaum mu'minin adalah orang-orang Orang-orang yang rahimun Orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang Maka mereka adalah orang yang disayangi oleh ar-Rahman Dan diantara benduk kasih sayang adalah saling mendoakan Taib jamaah sekarang yang terahmati Allah SWT InsyaAllah SWT pada kesempatan kali ini Dalam silsilah Al-asharah al-mubasharun Al-asharah al-mubasharun Nabil Jannah Sepuluh sahabat Yang dikabarkan masuk surga Yang dijanjikan masuk surga Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu Telah antum mendengarkan Atau antum ikuti Mengenai sirah Abibakar As-Siddiq Radiyallahu anhu wa'arudahu Dan insyaAllah ta'ala Kita akan teruskan Sirah Abibakar As-Siddiq Dan insyaAllah ta'ala Saya akan membawakan Mengenai Sirah Abibakar Setelah wafatnya Rasulullah SAW Sebagaimana yang saya Tanyakan atau konsultasikan kepada Pemateri sebelumnya Tentunya kita mengetahui Bahasanya sahabat Abu Bakrin As-Siddiq Radiyallahu anhu Adalah Afdol As-Sahabat Sahabat yang paling afdol Paling mulia Orang yang paling mengetahui Tentang agama ini Setelah Rasulullah SAW Dan itu merupakan ijma' Mungkin kita bertanya Jemaah sekalian Yang dirahmati Allah Az-Wajal Mengapa sahabat Abu Bakr As-Siddiq Radiyallahu anhu Itu Melampaui Sahabat Semuanya Dan bahkan Kata Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Law wuzina imanu Abi Bakrin Bi imanin nas Larajaha iman Abi Bakr Jika seandainya Iman seluruh Umat manusia Law wuzina iman Abi Bakr Jika Imannya Abu Bakr Itu ditimbang Kemudian Ditimbang dengan apa Bi imanin nas Dengan keimanan semua manusia Tentunya selain para Anbiya wal mursalin Larajaha iman Abi Bakr Maka pasti Keimanan Abu Bakr Akan mengalahkan Keimanan semua manusia Baik Oleh karenanya Mungkin kita sudah mengetahui Nasab beliau Siapa Beliau Abdullah bin Uthman Atau Abdullah bin Abi Quhafa At-Taymi Karena sebagian orang Menganggap Atau Mendengar At-Tamimi Yang benar adalah At-Taymi Dari Bani Taimi Naam Jawab sekarang Yang berbahkan Allah SWT Keutamaan Abu Bakr Di atas Keutamaan para sahabat Dan keutamaan manusia Selainnya Itu pernah Diceritakan Atau Disampaikan oleh Salah seorang Tabi'in Beliau Mengatakan Yang mengatakan ini siapa Yang mengatakan adalah Bakar bin Abdullah Al-Muzani Bakar bin Abdullah Al-Muzani Beliau mengatakan Tidaklah Abu Bakar Melampaui mereka Yaitu para sahabat Dengan banyaknya puasa Banyaknya solat Sahabat Abu Bakar Puasanya Tidak seperti Sahabat-sahabat lain Yang Jago berpuasa Top berpuasa Puasa dahar Puasa tiap hari Atau solat Atau beliau juga Tidak unggul Karena solat Solat malam terus Solat malam terus Sampai Mungkin jatuh sakit Dan lain sebagainya Namun Beliau Melampaui itu semua Dengan sesuatu Yang tertancap Di dalam hatinya Ini jaman sekali Yang tertancap Yang tertancap Dalam hatinya Adalah Al-Iman Perkara iman ini Memang tidak kelihatan Namun Kalau orang Imannya itu kuat Imanan kuat ini Adalah apa Dia rasa Mahabbahnya Rasa cintanya Kepada Allah Rasa cintanya Kepada Rasul itu Sangat besar Melebihi para Sahabat lain Mahabbah Makanya Al-ibadah Al-Qalbiya Ibadah yang bersifat hati Itu Harus Lebih kita Tekankan Daripada Ibadah tuljawari Dari ibadah yang bersifat Anggota badan Karena mungkin Sebagian Dari kita Menganggap Ibadah jawari itu Ya kalau orang Sudah bersusah payah Itu pahalanya besar Ada yang lebih besar lagi Ibadah kalbiya Ibadah yang bersifat hati Itu Luar biasa Ya Pahalanya luar biasa Dan Seorang Ya Apabila dia Menyempurnakan Ibadah hati Maka Ibadah anggota badan itu Akan terasa Lebih ringan Ya Dari Mahabbatullah Kecintaan kepada Allah Dan Rasulnya Takut kepada Allah Ya Mengharap kepada Allah Tawakkal kepadanya Berserah diri Kepadanya Tunduk patuh Kepada syariatnya Itulah yang menjadi Pokok Atau Kelebihan Abu Bakar As-Siddiq R.A Tentunya ini sesuatu yang tidak bisa dilihat Makanya Dengan Adanya Data dari Bakar bin Abdillah Al-Muzani Atau Statement dari Bakar bin Abdillah Al-Muzani Mengenai Mengapa Sahabat Abu Bakar As-Siddiq R.A Itu kuat Atau Lebih Unggul Daripada sahabat lain Karena keimanan beliau Yang nantinya ini akan Tercermin Dalam Perilaku beliau Pada saat Nabi SAW Masih hidup Dan setelah beliau Wafat Dan ada kaitannya Dengan hal yang akan Kita sebutkan Jemaah sekalian Yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Masa Abu Bakar As-Siddiq Tentunya kita tahu Bahasanya Nabi Muhammad SAW Beliau wafat Pada tahun 11 Hijriya Pada tahun 11 Hijriya Nah Dengan wafatnya beliau Tentunya ini merupakan Musibah Yang besar Musibah yang sangat besar Terputusnya wahyu Kemudian Para musuh Itu keluar Dan semakin menjadi-jadi Dari kalangan Munafiqun Mushriqun Al-Yahud Al-Nasoro Tentunya mereka Mengira dengan Wafatnya Rasulullah SAW Umat Islam Seperti Kambing Yang Kehilangan Orang yang Mengembalanya Kehilangan Pengembalanya Jadi mereka Merasa Di atas Angin Maka Jamah Sekalian Yang Terahmat Allah Dengan Wafatnya Rasulullah SAW Berkat Bergetarlah Kota Madinah Seakan-akan Para sahabat Tidak percaya Bahasanya Rasulullah SAW Itu wafat Sebagaimana Antul tahu Ceritanya Umar bin Khattab Yang Mana beliau itu Adalah orang yang Kuat Dalam beragama Yang mana Beliau itu Ghirahnya Semangatnya Dalam agama ini Kuat Yang mana Tidak bisa Mendiamkan Kemungkaran Sehingga Kalau ada Sesuatu Yang Ada orang Yang menyeleweng Yang keluar Dari Islam Beliau Mengatakan Ya Rasulullah Da'ni adrib Ulmuqah Ya Rasulullah Izinkan saya Untuk Memotong Leher orang tersebut Itu saja Umar bin Khattab Dengan Ketegasan Beliau Beliau Seakan-akan Linglum Seakan-akan Ada Geban berat Di atas Pundak beliau Sahabat Ali Radhiallahu anhu Juga Beliau Sampai Datang Kerumah Fatimah Kemudian Beliau Tidak bisa Berkata Apa-apa Untuk Sahabat Uthman Dan Para Sahabat Yang lain Bahkan Umar bin Khattab Mengatakan Siapa yang Mengatakan Nabi Muhammad S.A.W. Meninggal Aku akan Potong Lehernya Sampai Sampai Seperti itu Maka Tadkala Berita Wafatnya Rasulullah S.A.W. Ini Sampai kepada Abu Bakar Datanglah Abu Bakar Radhiallahu anhu Ke rumah Aisyah Yang mana Di rumah Aisyah Rasulullah S.A.W. Wafat Karena beliau S.A.W. Dirawat Di rumah Aisyah Kemudian Abu Bakar Menyingkap Khafan Rasulullah S.A.W. Dan Mengatakan Ya Rasulullah Tibta hayyan Wattibta mautan Ya Rasulullah Engkau adalah orang yang baik Dalam keadaan hidup Maupun Sudah meninggal Dan Abu Bakar Radhiallahu anhu Menangis Tentunya ini sangat manusiawi sekali Dan setelah itu Beliau keluar Beliau keluar Kepada Kauan muslimin Untuk menenangkan mereka Beliau mendekati Umar Ya tentunya Umar dengan Kondisi yang Emosional Yang tidak Terkendali Untuk saat itu Yang mana Belum stabil Belum stabil Kemudian Abu Bakar Radhiallahu anhu Berkata Di hadapan Para manusia Mengkana Ya'budu Muhammadan Fa'inna Muhammadan Qadmat Wa Mengkana Ya'budu Allah Fa'inna Allah Hayyum La Yamut Mengkana Ya'budu Muhammadan Barang siapa Yang menyembah Muhammad Fa'inna Muhammadan Qadmat Maka Muhammad Telah meninggal Telah tiada Tidak ada yang bisa disembah Wa Mangkana Ya'budullah Barang siapa Yang menyembah Allah Fa'inna Allah Hayyum Maka Allah Maka Allah Maha Hidup Yang Tidak Akan Mati Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu anhu Menukil firman Allah Baca Firman Allah Tidaklah Muhammad Kecuali adalah Kutusan Allah Telah berlalu Sebelumnya Para Rasul Apakah Tadkala Dia meninggal Atau Terbunuh Kalian akan Kembali kepada Kekufuran Wama Yang Qalib Ala Aqibai Falay Yadur Allah Syai'ah Berang siapa Yang kembali Kepada Kekufuran Berang siapa Yang kembali Kepada Zjahiliyya Maka Sekali-kali Tidak akan Memudaratkan Allah Azza Wajal Maka Tadkala Mendengar itu Kau Muminin Ya Para sahabat Itu seakan-akan Merasa Ayat ini Baru turun Mereka Sudah tahu Sudah hafal Ayat ini Namun Mereka Merasa Ayat ini Baru turun Saja Allahu Akbar Disinilah Ya Tampak Salah Satu Kelebihan Keutamaan Abu Bakr As-Siddiq Radiyallahu Anhu Dalam Menenangkan Hati Kau Muminin Tadkala Ditimpa Hantaman Yang begitu Luar biasa Yaitu dengan Meninggalnya Rasulullah S.A.W. Tentunya Jamal Sekalian Rahmat Allah Azza Wajal Ini merupakan Indikasi Akan Kuatnya Keimanan Beliau Kuat Dan Mungkin Antum Semuanya Telah Mendengar Kisah Isra Mi'raj Nabi S.A.W. Yang mana Tadkala Rasulullah S.A.W. Mengabarkan Kufar Kuraish Bahasanya Beliau Isra Mi'raj Sebagian Kau Muslimin Ada yang Murtad Kembali Kepada Agamanya Yang Telah Lalu Kemudian Dikatakan Kepada Abu Bakar Abu Bakar Itu Temanmu Itu kok Ngomongnya Seperti itu Maka Kata Abu Bakar Kalau Muhammad Mengatakan Demikian Maka Dia Telah Jujur Aku Saja Meyakini Mempercayai Kabar Yang Beliau Kabar Yang Dia Kabarkan Infokan Pagi Petang Dan Kabar Itu Berasal Dari Langit Maka Lebih mudah Lagi Aku Mempercayainya Tadkala Dia Mengabarkan Dalam Baitul Maqdis Nah Kemudian Kemudian Juga Yang Menunjukkan Kekuatan Iman Abu Bakar As-Siddiq Yaitu Di Perjanjian Hudaibiyah Pada Tahun 6 Hijriah Yang Mana Seakan-akan Perjanjian Hudaibiyah Itu Terdapat Kezaliman Kepada Kaum Muminin Kaum Muminin Merasa Dirugikan Sampai Umar Bin Khattab Radiyallahu Anhum Melakukan Interupsi Pada Rasulullah Seakan-akan Sedikit Protes Ya Rasulullah Alas Alas Alal Ya Rasulullah Bukankah Kami di atas Kebenaran Wa Aduna Alal Batil Bukankah Kalau kita meninggal Kita di surga Mereka Di inraka Maka Rasulullah Assalam Mengatakan Ya Ibn Al-Khattab Ini Rasulullah Walastu A'asih Ya Ya Aku adalah Utusan Allah Dan Aku Pasti Tidak Akan Bermaksiat Kepadanya Ini Adal Perintah Allah Allah Yang Akan Menolongku Dan Allah Tidak Akan Menyanyiakanku Kemudian Abu Umar Bin Khattab Radiyallahu Anhu Datang Kepada Abu Bakar Juga Menyampaikan Yang Sama Dan Perkataan Abu Bakar Sama Persis Dengan Rasulullah Assalam Seakan Akan Beliau Mendengarkan Dari Rasulullah Assalam Langsung Beliau Mengatakan Ibn Al-Khattab Innahu Rasulullah Walay Yudhayyahu Allah Wahai Sahabat Umar Bin Khattab Dia Adalah Rasulullah Tidak Mungkin Dia Bermaksiat Kepada Allah Dan Tidak Mungkin Allah Akan Menyanyiakannya Masya Allah Menunjukkan Kekuatan Iman Abu Bakar Ya Maka Setelah kita Melihat Kekuatan Iman Abu Bakar Siddiq Radhiallahu Anhu Maka Pada Khilafah Atau pada Zaman Beliau Setelah Wafatnya Rasulullah Assalam Ada Ada Berapa Peristiwa Penting Yang Terjadi Di Zaman Abu Bakar Siddiq Radhiallahu Anhu Di Antaranya Adalah Pertama Pembayatan Abu Bakar Siddiq Sebagai Khalifah Secara Ijma' Secara Kesepakatan Seluruh Sahabat Dan Ijma' Ini Itu Sering Dijadikan Contoh Ijma' Ijma' Para Usulfik Sebagian Usulfik Atau Sebagian Kitab-kitab Usulfik Kalau Membahas Ijma' Mereka Menyebutkan Ijma' Sahabat Untuk Mengangkat Abu Bakar Sebagai Khalifah Akan kita Sebutkan Poin-poin Besarnya Dan InsyaAllah Akan kita Ulangi InsyaAllah Ta'ala Jadi Pembayatan Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu Anhu Secara Ijma' Para Sahabat Berijma' Untuk Itu Kemudian Peristiwa Penting Lainnya Mengutus Pasukan Usama bin Zaid Mengutus Pasukan Usama bin Zaid Yang Sempat Tertunda Karena Sakit Dan Wafatnya Rasulullah S.A.W Itu Di Tahun Pertama Beliau Kemudian Peristiwa Selanjutnya Di Tahun Yang Sama Yaitu Memerangi Orang-orang Yang Murtad Harbul Murtad Memberangi Orang-orang Yang Murtad Dan Orang-orang Yang Murtad Ini Yang Keluar Dari Islam Itu Terbagi Menjadi Dua Kelompok Besar Pertama Pengikut Para Nabi-Nabi Palsu Dan Yang Kedua Orang-orang Yang Tidak Mau Bayar Zakat Itu Itu Pada Tahun 11 Hijriah Jadi Mengutus Pasukan Usama Kemudian Memerangi Kaum Murtad Din Itu Pada Tahun 11 Hijriah Pada Tahun Pertama Beliau Dilantik Sebagai Khalifah Kemudian Tahun Kedua Dari Kekhilafan Beliau Ya Berjalan Ke Tahun 12 Hijriah Maksudnya 12 Hijriah Beliau Mengutus Para sahabat Untuk Menaklukan Irak Fathul Irak Pembebasan Irak Kemudian Pada Tahun Ketiga Belas Hijriah Dan Ini Merupakan Tahun Wafatnya Beliau Beliau Mengutus Pasukan Untuk Menaklukan Ash-Syam Menaklukan Ash-Syam Ya Itu Diantara Peristiwa Peristiwa penting Yang terjadi Di Zaman Abib Agar Siddiq Radiyallahu Anhum Di Tahun 11 Hijriah Mengutus Pasukan Usama Bin Zaid Ke Pinggiran Romawi Di Balkak Kemudian Harbul Murtad Dinn Memberangi Orang-orang Murtad Kemudian Pada Tahun 12 Hijriah Fathul Irak Pembahasan Irak Dan Fathusyam Pada Tahun 13 Hijriah Dan Beliau Wafat Wafat Pada Tahun 13 Hijriah Dan Masa Kekhilafan Beliau Itu Dua Tahun Sepuluh Malam Dua Tahun Sepuluh Malam Dan Umur Beliau Saat Meninggal Sama Sama Seperti Rasulullah Sallallam Salatah Besitin Sanna 63 Tahun Jemaah Sekalian Rahmat Allah Tentunya Tadkala Kita Membaca Atau Mendengarkan Sirah Para sahabat Ridwanullah Alim Jami'an Ini Agar Kecintaan Kita Kepada Para sahabat Itu Lebih Tumbuh Subur Dan Ini Merupakan Bukti Keimanan Kita Bukti Bahwasanya Seorang Ahlus Sunnah Adalah Mencintai Para sahabat Dan Mendoakan Keriduan Bagi Mereka Dan Dengan Mencintai Mereka Jemaah Sekalian Semua Para sahabat Kita Mudah-mudahan Digolongkan Dengan Mereka Mungkin Kita Sudah Sudah Mendengar Hadith Al-Mar'u Ma'ah Man Ahabba Seseorang Akan Dikumpulkan Bersama Orang Yang Dia Cintai Tentunya Kita Semua Insyaallah Mencintai Rasulullah S.A.W. Kita Mencintai Para sahabat Mencintai Para ulama Mudah-mudahan Allah S.W.T. Mengumpulkan Kita Semuanya Dengan Mereka Bifadulihi Wa Kerami Dan Antum Kita Semuanya Tidak Hanya Mendengarkan Kajian Untuk Meningkatkan Kencipaan Kita Kepada Para sahabat Bisa Kita Baca Buku-buku Asatid Buku-buku Para ulama Yang Membahas Mengenai Istirah Para sahabat Alhamdulillah Sudah Banyak Diterjemahkan Buku-buku Tentang Para sahabat Mungkin Kita Bisa Cari Di Pustaka Imam Shafi'i Atau Ibn Kathir Atau Darussunnah Yang Mending Penerbitnya Berakliasi Kepada Sunnah Penulisnya Kepada Sunnah Kita Baca Tentunya Setelah Kita Belajar Tauhid Tauhid Bagaimana Kita Meneguhkan Atau Bagaimana Kita Bertauhid Dengan Tauhid Yang Benar Baik Tauhid Uluhiyah Asma'us Sifat Karena Itu Penting Sekali Ahlu Sunnah Itu Mainstream Da'wah Tauhid Da'wah Tauhid Da'wah Sunnah Kemudian Kita Selain Kita Membaca Sirah Sahabat Kita Membaca Fikih Agar Kita Tahu Ibadah Kita Bagaimana Benar Apa Tidak Mu'amalah Kita Halal Apa Haram Masalah Pernikahan Bagaimana Seorang Menikah Tau rukun Syarat Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Tentunya Kita Sebagai Kauh Muslimin Adalah Orang-orang Yang Mencintai Ilmu Alhamdulillah Banyak Sekali Wasilah Wasilah Dalam Menuntut Ilmu Mungkin Kalau Tidak Cukup Dengan Muhadr Yang ada Disini Antum Bisa Dengarkan Kajian Asatid Di Youtube Asatid Yang Kita Tahu Beliau Berada Di atas Akidah Benar Di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu 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 Kita Akan Sedikit Bahas Sebagaimana Kita Katakan Tadi Poin-poin Yang Besar Tadi Akan Kita Bahas Sallallahu Pada Kesempatan Kali Ini Bidni Taufiq Tentang Pengangkatan Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anhu Sebagai Khalifah Tadkala Nabi Sallallahu Wafat Pada Hari Senin Tanggal 12 Rabi Awal Tahun 11 Hijriya Setelah Wafatnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sahabat Dari Kalangan Amsar Itu Berkumpul Di Tempat Pertemuan Mereka Yang Bernama Sakifah Bani Sa'idah Sakifah Bani Sa'idah Semacam Tempat Balai Perkumpulan Mereka Untuk Membahas Mengenai Apa Siapa Yang Memimpin Setelah Rasulullah Sallallahu Ini Menunjukkan Jemaah Sekalian Para sahabat Itu Sangat Mengetahui Buasanya Di Dalam Umat Ini Harus Ada Kepemimpinan Harus Ada Khalifah Yang Mengurus Urusan Mereka Oleh Karena Itu Kaum Ansar Mereka Bergegas Menuju Sakifah Bani Sa'idah Untuk Bermusyawarah Siapa Siapa Yang Menjadi Khalifah Setelah Rasulullah Sallallahu 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 Karena Di Madinah Itu Tanah Tanah Mereka Dan Rasulullah Sallallahu 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 Maka Maka Tadkala Mendengar Hal tersebut Abu Bakar Siddiqu Radiyallahu Anhu Kemudian Umar Bin Khattab Radiyallahu Anhu Kemudian Abu Ubaidah Radiyallahu Anhu Mereka Bertiga Bergegas Ke Sakifah Bani Sa'idah Yang Mereka Sudah Hampir Memproklamirkan Sa'ad Bin Ubada Sebagai Khalifah Setelah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Namun Ini Masih Perbincangan Antara Mereka Kemudian Tadkala Datang Terjadilah Suatu Dialog Suatu Diskusi Yang Panjang Alot Mengenai Siapa Yang Berhak Memegang Khilafan Setelah Rasulullah Sallallahu 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 Maka Bergantilah Dari Sahabat Ansar Berbicara Kemudian Dari Sahabat Abu Bakar Berbicara Dan Tentunya Jemaah Sekian Yang Terahmati Allah S.W.T Abu Bakar Ingin Menegaskan Bahasanya Al-A'imah Fi Quraish Bahasanya Para Imam itu Ada di Quraish Dan itu Adalah Sabda Rasulullah S.W.T Maka Beliau Mengatakan Sa'ad Bukankah Rasulullah S.W.T Mengatakan Quraish Mulatu Hadhal Amr Quraish Adalah Orang-orang Yang Memiliki Kepemimpinan Dalam Hal Ini Dalam Hal Khilafah Tentunya Banyak 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 Lafad Hadis Al-A'imah Min Quraish Dan lain Sebagainya Maka Beliau Dengan Legawa Mengatakan Nahlul Wuzara Wa Antum Umara Ya Kami Adalah Para Menteri Sedangkan Kalian Adalah Al-Umara Para Pemimpin Ini Diraatkan Dalam Musnad Ahmad Jadi Setelah Terjadi Dialog Yang Panjang Tentunya Yang ada Di Kitab-kitab Para ulama Diantaranya Bidayah Wan Nihaya Karangan Ibn Kathir Kemudian Tarikh At-Tobari Ya Bisa Dilihat Dicek Sanat-sanatnya Dan lain sebagainya Intinya Para sahabat Ridwanullahi Alayhim Jami'an Setuju Bahasanya Yang Memimpin Khilafah Itu Abu Bakar Sampai Ansur Mengatakan Kami Berlindung Pada Allah Untuk Melangkahi Abu Bakar Yang Sampai Abu Bakar Itu Tidak Jadi Khalifah Ya Tentunya Umar Bin Khotob Ya Tadkala Beliau Dengan Dialog Yang Ini Yang Pertama Kali Membayat Beliau Yang Mengangkat Beliau Untuk Dibayat Dengan Orang-orang Yang Di Saqifah Bani Sa'idah Dala Umar Bin Khotob Abu Sub Yadak Abu Bakar Mana Tanganmu Kami'akan Bayat Kamu Kemudian Diikuti oleh Abu Baidah Kemudian Diikuti oleh Para sahabat Yang ada Di Bani Saqifah Ya Nah Maka Jemaah Sekiranya Terahumati Allah Subhanahu Ini Menunjukkan Bahwasanya Kekhilafahan Abu Bakar Adalah Khilafah Syariah Dan Ijma' Tidak Seperti Yang Dituduhkan Oleh Rafidah Yang Mengatakan Bahwasanya Kekhilafahan Abu Bakar Ini Adalah Khilafahan Yang Menyerobot Hak Ali Bin Nabi Talib Radiyallahu Anhu Dan Mereka Adalah Kaum Yang Menghalalkan Dusta Dalam Riwayat Membuat Hadis Hadis Palsu Mengenai Riwayat Tentunya Kalau kita Membaca Riwayat Membaca Sejarah Itu harus Hati-hati Dengan Riwayat Yang Dusta Apalagi Dalam Masalah Sependingan Rasulullah S.A.W. Perselesihan Yang terjadi Di kalangan Para sahabat Karena disitu Banyak terjadi Distorsi Penyelewengan Riwayat Yang dilakukan Oleh orang-orang Yang Merusak Islam Di antaranya Syiah Tentunya Para sahabat Radiyallahu Anhum Takkala Berijma' Bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anhum Adalah Khalifah Maka Ijma' Itu Adalah Hujjah Rasulullah S.A.W. mengatakan Umatku Tidak Akan Bergumpul Di atas Kesesatan Berarti Pemahamannya Di atas Kebenaran Dan Tidak Mungkin Para sahabat Itu Yaktumun Al-Haq Mereka Menyembunyikan Kebenaran Semuanya Tidak Mungkin Seperti itu Kemudian Jemaah Sekarang Yang dirahmati Allah S.W.T Pada Keesokan Harinya Beliau Berkhutbah Di hadapan Kau Muslimin Setelah Beliau Sudah Dilantik Menjadi Khalifah Beliau Mengatakan Ayyuhannas Ini khutbahnya Sangat luar biasa Ayyuhannas Qatul Litu Alaikum Walastu Bi Khairikum Wahai Manusia Aku telah Dijadikan Pemimpin Atas Kalian Dan Aku Bukan Orang Yang Terbaik Di Antara Kalian Menunjukkan Tawadu Kalau aku Baik Maka Tolonglah Aku Dalam Kebaikan Namun Jika aku Melenceng Maka Luruskan Jujur Adalah Amanah Dan Kebohongan Adalah Khiyana Ini kita Meneruskan Sedikit Sebentar Orang Yang Do'if Orang Yang Lemah Di antara Kalian Itu Merupakan Orang Yang Kuat Di Mataku Sampai Aku Mengambil Haknya Mengambil Hak Untuknya Dari Orang Yang Mendoliminya Orang Yang Kuat Tapi Dia Zolim Maka Aku Akan Maka Di mataku Dia Itu Orang Lemah Sampai Aku Mengambil Hak Orang Yang Terdolimi Darinya Jangan Sampai Seorang Dari Kalian Meninggalkan Jihad Ini Menunjukkan Eksistensi Jihad Karena Jika Suatu Kau Meninggalkan Jihad Maka Allah Akan Menimpakan Kehinaan Bagi Mereka Taat Aku Selama Aku Taat Kepada Allah Dan Rasulnya Namun Jika Aku Bermaksiat Kepada Allah Maka Kalian Tidak Tidak Perlu Taat Karena La To'at Li Makhlu Fim Aksiyat Al-Khali Bangkitlah Untuk Salat Kalian Semoga Allah Merahmati Kalian Ini Salah Satu Khutbah Yang Sebaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anhu Beliau Dilantik Menjadi Khalifah Setelah Rasulullah Namaku Andri Umur 23 Tahun Kegiatan Sehari-hari Ya Kayak Gini Bagiku Semua Orang Di sekitar Adalah Inspirasi Bertemu Para Sahabat Dan Berbagi Banyak Cerita Ya Pernah sih Melamat Pekerjaan Tapi Nggak ada Hasilnya Hingga Akhirnya Sebagai Generasi Milenial Aku Selalu Ingin Mencoba Sesuatu Yang Baru Positive Thinking Terus Berusaha Menjadi Yang Terbaik Karena Kita Generasi Milenial Bisa Jadi Pengusaha Maksimu Maksimu Maksimnya Perusaha Sukses Terima Maksimu Terima kasih telah menonton. 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 Dan di pasukan beliau itu terdapat para sahabat yang senior. Terima kasih telah menonton. 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 menonton. terima kasih telah menonton. 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 kelestariannya, ini kalau pohonnya habis bagaimana manusia makan jangan kalian memotong pohon yang berbuah dan janganlah kalian menyembelih kambing sapi atau unta kecuali untuk makan intinya Islam mengajarkan kebaikan dalam peperangan harus benar-benar jujur dan tidak boleh melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat dan inilah bentuk an-nasr, pertolongan dari Allah SWT bahwasannya pasukan Usama bin Zaid itu tidak ada satupun yang meninggal tidak ada satupun yang terbunuh dan datang barokahnya, pasukan ini datang dengan membawa harta rampasan yang sangat banyak tentunya dengan Usama bin Zaid itu keluar itu salah satu hikmahnya adalah orang Arab itu masih tahu bahwasannya kaum muslimin itu dalam keadaan kuat meskipun Rasulullah SAW nabi mereka telah meninggal maka kaum muslimin tetap kuat baik kemudian kita lul murtad din kita lul murtad din tentunya kita lul murtad din sebagian yang saya jelaskan itu terkait dengan orang-orang yang mengikuti nabi palsu diantaranya adalah Musai limah Al-Qadzab ada yang mengatakan Musai ilamah namun dalam berapa kitab Musai limah Al-Qadzab karena nama beliau eh nama dia Maslamah nama aslinya Maslamah dan para sohabat itu ingin mengecilkan namanya jadi untuk mengejek namanya jadi Musai limah Musai limah ya baik dan juga orang-orang yang menolak membayar zakat menolak membayar zakat dan mengingkari kewajibannya ya ini kalau orang mengingkari kewajiban zakat tentunya apa kafir tentunya murtad nah ini menunjukkan jamah sekalian yang rahmati Allah kebanyakan orang-orang yang murtad itu orang yang jahil orang-orang Arab badui yang jahil terhadap agama kemudian orang-orang ta'asub orang yang fanatik mengikut Musai limah Al-Qadzab itu mengatakan kami tahu Musai ilamah itu pembohong tapi Qadzabu Robi'ah Ahabu ilayna min sadiq mudor pendusta dari Robi'ah ini kapilahnya mereka pendusta dari Robi'ah lebih kami sukai daripada orang yang jujur dari kalangan mudor yaitu Nabi S.W.T ini asubiyah sehingga tidak berfungsi atau tidak bermanfaat seorang yang berafiliasi kepada hal-hal tertentu dalam kebatilan tentunya Abu Bakar Al-Siddiq R.A. mengutus para sahabat untuk memerangi mereka dan satu persatu diperangi dan terjadilah perang yang dahsyat di Yamamah disitulah kaum muslimin menampakkan kehebatan mereka keteguhan mereka banyak para sahabat gugur 70 70 para sahabat gugur diperang Yamamah sehingga dari aspek itu ada sisi Abu Bakar R.A. mengumpulkan Al-Quran karena para sahabat yang menghapel Quran untuk gugur jadi cerita selanjutnya seperti itu dan diantara peperangan melawan kaum Murtaddin melawan muslimah itu yang bernama hadikatul maut taman kematian orang-orang yang mengikuti muslimah mereka bersembunyi di taman di kunci taman tersebut kemudian kaum muslimin tidak bisa kemudian salah seorang sahabat Al-Baraq bin Malik sahabatnya Anas bin Malik beliau adalah orang yang sangat luar biasa orang yang kuat beliau memerintahkan agar kaum muslimin melemparkan beliau ke dalam benteng beliau itu orangnya apa orangnya ringan kurus namun kuatannya luar biasa kemudian beliau dilemparkan kemudian beliau membukakan tentunya dengan penuh luka-luka setelah dibuka kaum muslimin berhamburan seperti singa mencari mangsanya dan muslimah Al-Qadab itu dibunuh oleh Wahsy yang mana kita tahu Wahsy telah membunuh paman Nabi SAW ini sebagai balas dulu saya pada saat kafir membunuh Hamzah maka ini merupakan balasan untuk membunuh muslimah itu kata Wahsy kemudian juga diantaranya Tulaihah Al-Asadi dia adalah seorang dukun mempunyai kehebatan-kehebatan yang tentunya dari syaitan namun dia setelah ditaklukkan oleh para sahabat dia masuk Islam lagi dan beliau terbunuh di salah satu jihad kemudian diantaranya yang besar adalah Al-Aswad Al-Insi orang yang muncul di Yemen Al-Aswad Al-Insi dia juga dukun bisa memperlihatkan hal-hal yang ajaib tentunya dengan kekuatan syaitan dapat dipatahkan oleh para sahabat kemudian kaum muslimin memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat intinya beres kaum muslimin menang melawan mereka ini menunjukkan bahasanya Islam itu tetap jaya kemudian kita ringkaskan tentang penaklukan Irak dan Syam tentunya ini merupakan tongkat istafid da'wah jihad merupakan tongkat istafid jihad tadkala Abu Bakar berhasil memulihkan stabilitas keamanan di jazirah Arab sudah tidak ada orang yang mengikuti nabi-nabi palsu orang yang murtad sudah aman maka beliau meluaskan cakupan da'wah Islam dengan mengutus para sahabat pertama ke Iran ini pertama diutus Khalid bin Al-Walid beliau diutus untuk ke daerah selatan Irak selatan Irak kemudian komandan selanjutnya adalah Iyab bin Hunem beliau diutus untuk di utara Irak jadi dibagi dua pasukan intinya para pasukan dijadikan sebagai dua bagian dan Khalid bin Walid radiyallahu anhu menulis kepada Hurmus pemimpin Persia pada saat itu aslim taslam awid fa'il jizyah wa illa falatalu manna illa nafsek masuk Islam lah kamu akan selamat ini kalau disampaikan oleh orang yang benar-benar menjiwai dan benar-benar dalam keadaan iman yang benar kuat ini sangat menggetarkan lawan aslim taslam masuk Islam lah kamu akan selamat awid fa'il jizyah atau bayar jizyah wa illa falatalu manna illa nafsek kalau tidak kamu tidak masuk Islam tidak bayar jizyah maka jangan mencela kecuali dirimu wa qadji'tuka biqawmin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat kalian telah aku datangi dengan sebuah kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan masya Allah ini pasukan berani mati ya justru mencari kematian kemudian terjadilah peperangan karena orang-orang persia tidak mau tunduk terjadilah peperangan dan bifadhlillah khalid bin walid dapat mengalahkan persia dan satu demi satu kota ditaklukan diantaranya adalah al-ubullah kemudian hirah kemudian banyak hal banyak kota telah ditaklukan oleh khalid bin walid dan ayyab bin hunem kemudian pada tahun ke-13 hijriyah sahabat abu bakar r.a mengutus empat pasukan empat pasukan ya yang mana pasukan ini dikepalai oleh abu ubaidah ibn al-jarrah abu ubaidah ibn al-jarrah dan pada saat itu pemimpin romawi pada saat itu adalah Heraklius 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 maka kaum muslimin itu berkumpul di suatu tempat namanya Yarmuk disinilah terjadilah perang Yarmuk sehingga pada tahun ke-13 hijriyah tentunya pada saat perang Yarmuk para sahabat Ridwanullahi Alayhim itu secara personil kalah jauh dari orang-orang Romawi kalah jauh namun dengan keberanian mereka dengan kekuatan iman intinya kekuatan iman kemudian taktik yang brilian dari para sahabat diantaranya Khalid bin Walid Abu Ubaidah ibn al-jarrah r.a maka kaum muslimin bisa menaklukkan orang-orang Romawi dan yang terbunuh di kalangan orang Romawi yang terbunuh di kalangan orang Romawi itu ribuan kalau kaum muslimin 3.000 3.000 ini ribuan mungkin lebih ya lebih banyak diantara sahabat yang meninggal adalah Ikrimah bin Abi Juhal r.a tentunya pada saat perang Yermuk berkecamuk sahabat Abu Bakar itu wafat dan berita wafatnya beliau itu sampai kepada pasukan dan Khalid bin Walid sebagai kepala pasukan pada saat itu beliau menyembunyikan kabar ini menyembunyikan kabar ini agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga untuk menenangkan kaum muslimin sehingga benar-benar perang sudah selesai kemudian disampaikan bahasanya sahabat Abu Bakar r.a telah meninggal dunia baik nah jamaah sekiranya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini mungkin yang bisa kami sampaikan dalam muhadra yang singkat ini mudah-mudahan Allah s.w.t memberikan kepada kita kemudahan dalam menurut ilmu kecintaan kepada para sahabat Nabi s.w.t tentunya kita tidak mencukupkan dengan mendengar di kajian ini mungkin bisa kita baca sirah para sahabat di buku-buku yang telah disebutkan buku-buku yang tentang sirah para sahabat sehingga itu juga kita ceritakan kepada keluarga kita sehingga dengan adanya sirah para sahabat figur para sahabat kaum muslimin itu tahu ini sosok yang dijadikan panutan di mana dekadensi moral degradasi moral yang mana saat ini sangat luar biasa itu bisa kita cegah bisa kita obati dengan menembuhkan atau memunculkan figur-figur para sahabat ridhwanullah alihim jami'an nah barakallahu fikum jami'an mudah-mudahan s.w.t memberikan ya mudahan bagi kita nah aku lukau lihada subhanakallahu muhamdika ada pertanyaan dari zoom peserta zoom assalamualaikum ustaz izin bertanya bagaimana bentuk atau cara kita mencintai khalifah abu bakar di saat ini bagaimana memilih bagaimana bentuk atau cara kita mencintai khalifah abu bakar di saat ini tentunya barakallahu lakum jami'an mungkin yang bisa kita jawab bagaimana kita mencintai khalifah abu bakar tentunya kita tidak mencintai khalifah abu bakar saja tentunya yang pertama kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala hub mahabbatullah dengan ketundukan dan patuh pada syariatnya kemudian mahabbatur rasul dengan muniti sunnahnya kemudian mahabbat as-sahabah ya inilah al-hubbu fillah dan saat kala kita ingin mencintai para sahabat mungkin kita kagum dengan sosok abu bakar kita banyak saja membaca sirah beliau karena apa yang kita sampaikan ini bisa dikatakan faidun an-ghaidin hanya setetes dari lautan sirah sahabat abu bakar as-siddiq ini yang hanya bisa dikatakan nanya sekilas saja kalau kita lihat sirah abu bakar masyaallah dari perjalanan beliau itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan intinya kita banyak baca kita banyak mendengarkan kajian itu saja karena itu cara kita mendapatkan informasi mendapatkan ilmu dan tentunya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inni as'alukah hubbak wahubba man yuhibbuk wahubba amalin yukarribuni ila hubbik ini sangat bagus sekali sangat penting sekali doanya Allahumma inni as'alukah hubbak ya Allah aku memohon kecintaan kepada engkau kita diberikan mahabbatullah Allah Allah mencintai kita ya kemudian wahubba man yuhibbuk mencintai orang yang mencintai engkau nah ini termasuk para ambiya mursalin para sahabat para ulama wahubba amalin yukarribuni ila hubbik dan mencintai amalan yang menenggakkan kepada kecintaanmu na'am mungkin hadah kalau walaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisnis lebih prospek dan menguntungkan toko mesin maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas mesin maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara problem dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menenteramkan hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati